Bangunan rumah terdampak rencana jalur jalan lintas selatan atau JJLS di Kabupaten Klonprogo daerah istimewa Yogyakarta mulai dibongkar Rumah dibongkar mulai dari daerah Kelurahan Plaret, Kapanewan Panjatan Pembongkaran berlangsung mulai atap, pusuk, kerangka atap, nantinya juga kusen pintu dan jendela Semua barang yang dibongkar dikumpulkan rapi di beberapa titik untuk dimanfaatkan pemenang lelang Bangunan akan direbohkan, menyusul kemudian Meski sekarang pembangunan JJLS belum berlangsung Namun rumah akan tetap dibongkar untuk pemasangan pipa air bersih dari bendung Kamijoro di Sentolo Untuk dialirkan ke Bandara YIA di Kapanewan Temun Nah, langsung saja kita akan melihat ke lokasi sudah sejauh mana pembongkaran yang dilakukan Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan rejeki yang barokah Pokoknya orang mandek, senajan dengkul westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Kita mulai dari simpang lima karang nongko Yang terdapat patungnya ageng serang di tengahnya Apabila ke kanan, akan menuju ke arah watas kota Apabila lurus ke arah Purworejo Dan terminal watas Klon Progo Kita berbelok ke kiri Kita melintas di Jalan Pahlawan Tempatnya berada di Padukuan Gerawulan Kelurahan Giripeni Kapanewon Watas Kepupatan Klon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oh iya, sedulur Sebelum melanjutkan videonya Saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua Apabila sedulur melakukan persialanan jauh Alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu Dan jangan lupa Untuk rutin mengganti oleh mesin kendaraan Dengan oli top one Perluman sintetik berkualitas dunia Yang senantiasa terbukti Mampu melindungi mesin dengan lebih sempurna Selama perjalanan Kita merasakan keberuntungan Mendapatkan keterduhan dari rembunya pepohonan di sepanjang jalan Pepohonan yang menjulang tinggi Menghiasi kedua sisi jalan Memberikan perlindungan dari terik matahari Serta menciptakan suasana yang nyaman Dan sejuk bagi persialanan kita Di sebelah kanan Adalah Stadion Cangkring Yang merupakan stadion kebanggaan warga klon Progo Karena sarana dan prasarananya cukup lengkap Oke, kita lanjut Di depan Adalah perempatan agung Apabila ke kanan Akan menuju ke arah Purawarjo Atau bandara YIA Apabila ke kiri ke arah Bantul Kita masih lurus saja Kita saat ini Melintasi jalan Kiadi Sugito Tepatnya di Paduan Klopos 10 Masih di Kelurahan Bendungan Masih di Kapanewan Watas Cuasa yang cerah kali ini Menambah keindahan alam Dan kenikmatan saat menelusuri Jalan di wilayah klon Progo ini Pangit biru yang cerah Dipenuhi oleh sinar matahari yang hangat Menciptakan suasana yang menyenangkan Dan memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan Nah sedulur Ini merupakan tanda batas Yang terdampak pembangunan CCLS Dan pipa air bersih Tanda batas yang terdampak ini Merupakan simbol yang penting Dalam proyek di wilayah ini Mereka menandai wilayah atau area Yang akan terpengaruh langsung Oleh pembangunan infrastruktur tersebut Terlihat beberapa bangunan Sudah mulai dipongkar Aktivitas pemongkaran ini Menandai dimulainya Implementasi proyek infrastruktur Yang telah direncanakan Dan merupakan langkah penting Dalam persiapan Untuk pembangunan jalan Serta pemasangan jalur pipa air bersih Menuju penerai ia Pemongkaran bangunan ini Mungkin dilakukan dengan hati-hati Dan sesuai dengan rencana Yang telah ditetapkan Untuk memastikan keamanan Dan kenyamanan bagi warga sekitar Serta kelancaran pelaksanaan proyek ini Setiap langkah Dalam pembongkaran Dilakukan dengan cermat Termasuk pemindahan barang-barang Dan bahan bangunan Yang mungkin dapat digunakan kembali Atau didaur ulang Oh ya sedulur Rencana pembangunan CCLS Menyita banyak lahan di wilayah ini Rencananya Pelebaran hingga 17 meter Di masa depan Namun Rencana ini baru sampai tahap Pemberian ganti rugi Bagi sebagian warga Pertahun 2021 Sebagian besar pemilik rumah Sudah meninggalkan bangunan Dan membiarkannya kosong Meski pembangunan CCLS Belum berlangsung Namun rumah akan digusur Untuk pemasangan pipa air bersih Dari pendung Kamejoro Kepandara YIA Disun 2 dan disun 4 Kelurahan peleret Yang terdampak Pembangunan ini Ada sekitar 80 rumah Yang tergusur Tidak ada warga yang menolak Dalam proses pemukaran ini Karena hampir 100% warganya Sudah menerima ganti rugi Dengan rata-rata Di atas 1 miliar Sedulur Saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua Apabila sedulur melakukan perjalanan jauh Alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu Video ini terselenggara Berkat kerjasama dengan oli top 1 Yang 100% sintetik Ekstra nyaman Dijamin tarikan lebih enteng Terima kasih telah menonton! Dengan adanya pembongkaran ini Dapat diharapkan bahwa proyek Pembangunan JJLS Dan pipa air bersih Menuju ke arah bandara IIA Akan segera berlangsung dengan baik Dan memberikan manfaat yang signifikan Bagi masyarakat dan perekonomian lokal Ini adalah langkah awal yang penting Menuju terwujudnya infrastruktur yang lebih baik Dan lebih berkelanjutan di wilayah ini Terima kasih telah menonton! Demikianlah sedulur yang bisa saya jelaskan Tentang rumah warga yang terdampak Mulai dibongkar Untuk pembangunan JJLS Dan jalur pipa air bersih Menuju bandara IIA Apabila ada kesalahan Atau kekurangan dalam video ini Saya, Pramugara Aci Perdana Mohon maaf yang sebesar-besarnya Orang pandek Senajan dengkul Wesredek Cukup sekian dulu Sampai jumpa! Terima kasih top 1 Sudah mendukung video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!